Apa sih perbedaan pulsa nasional dan juga pulsa transfer? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kurang 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan pulsa nasional dan juga pulsa transfer. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung, apa sih pulsa nasional dan juga pulsa transfer? Jadi di sini perbedaannya itu sangat simpel sekali. Jadi untuk pulsa nasional terlebih dahulu, jadi pulsa nasional ini biasanya di aplikasi server pulsa itu sama saja dengan pulsa regular. Jadi biasanya beberapa peserta pulsa itu ada yang menamakan pulsa nasional atau juga yang menamakan pulsa regular. Jadi pulsa untuk yang nasional ini ataupun regular ini biasanya dapat menambah masa aktif kartu. Jadi untuk pulsa nasional ataupun pulsa regular ini itu dapat menambah masa aktif kartu. Selain pembeli membeli pulsa, jadi dapat juga menambah masa aktif kartu di si pembeli. Sedangkan untuk pulsa transfer itu tidak menambah masa aktif kartu. Nah jadi di sini perbedaannya. Jadi biasanya untuk pulsa nasional itu akan masuk melalui semisal telekomsel itu masuknya ataupun notifikasinya itu melalui MQS. Sedangkan pulsa transfer itu masuknya biasanya dikirim dari nomor telekomsel yang berbeda ataupun dikirim dari nomor telekomsel orang lain. Jadi sehingga tidak menambah masa aktif kartu tersebut. Tetapi untuk nominal pulsa yang masuk itu sama saja. Nah jadi untuk pulsa yang nasional ini bisa kalian isi semisal ketika pembeli ingin menambah pulsa-nya dan juga ingin menambah masa aktifnya. Kalian tinggal masukkan saja ataupun tinggal kalian transaksikan saja pulsa nasional ataupun pulsa regular. Tetapi jika ada pembeli yang ingin membeli pulsa untuk kebutuhan mendaftar paket kota internet. Jadi kalian dapat menawarkan pulsa transfer ini. Kenapa? Karena harga pulsa transfer ini biasanya lebih murah dari pulsa yang regular ataupun nasional. Jadi biasanya untuk pulsa transfer ini untuk nominal yang banyak semisal Rp50.000 bahkan sampai Rp100.000. Jadi ketika ada pembeli ingin melakukan pengisian pulsa dengan nominal yang banyak dan ingin melakukan pengisian kota internet ataupun mendaftar kota internet menggunakan pulsa. Kalian dapat menawarkan pulsa transfer ini. Karena biasanya harga modal pulsa transfer untuk nominal yang banyak semisal Rp100.000 tadi itu sangat murah sekali dibandingkan dengan mengisi pulsa regular. Tetapi sebelum kalian mengisi pulsa transfer ini kalian dapat menginformasikan terlebih dahulu bahwa pulsa transfer ini harganya bisa kalian jual di bawah harga pulsa regular ataupun lebih murah tetapi tidak menambah masa aktif kartunya. Jadi jika pembelinya setuju untuk membeli pulsa transfer dan tidak menambah masa aktif kartu kalian dapat menjualnya. Karena dapat kalian memaksimalkan keuntungan kalian karena biasanya di aplikasi super pulsa untuk produk pulsa transfer itu lebih murah dibandingkan pulsa yang regular. Jadi perbedaan pulsa transfer dan juga pulsa nasional itu sangat simpel sekali yaitu dimana pulsa nasional itu dapat menambah masa aktif kartu. Sedangkan pulsa transfer itu tidak menambah masa aktif kartu. Semoga video ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like video ini serta subscribe channel ini. Oke sampai jumpa di video selanjutnya.